Intro Halo guys, welcome back lagi di channel Calvin and Aveline Bersama aku Calvin, hari ini aku bakalan review sesuatu yang berbeda ya Berbeda dari sebelumnya kan kita review blaster, cell ejecting, nerf dan lain-lain ya kan Jadi hari ini berbeda bukan blaster ya Ya buat kalian yang lihat thumbnail atau judul pasti kalian udah tahu Ya ini memang ada hubungan dengan blaster dan nerf nerf kayaknya enggak lah guys Mungkin blaster aja guys ya, ada hubungan dengan blaster Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, ingat kalian jangan lupa untuk like, comment dan subscribe guys ya Ayo di like sebanyak-banyaknya video ini dan share ke teman-teman kalian Mana tahu yang awalnya gak suka blaster tiba-tiba ngeliat video Calvin and Aveline jadi pengen blaster gitu ya kan Jadi kena racun Oke, jadi langsung aja daripada bahasa bahasi kita langsung ke reviewnya Let's go, ini dia barangnya guys Oke, ini dia guys Jadi mungkin video ini bakalan singkat guys ya Dan gak akan panjang ya Karena ini cuma aku mau tunjukin kasih ke kalian salah satu produk yang baru aku beli ya Ini baru guys, memang ini tanpa packaging ya Dia baru ketika datang itu dia hanya bungkus box biasa dan ini aja guys ya Ini adalah copper atau kita bisa bilang hard case atau kita bisa bilang gun case Gun case itu tempat penyimpanan senjata kita ya Tapi ini bukan senjata laras panjang ya Seperti assault rifle atau sniper rifle atau shotgun ini gak bisa Ini khusus handgun atau pistol guys ya Karena ukurannya yang kecil nih kalian bisa lihat Ukurannya sangat kecil nih guys ya Oke guys, jadi langsung aja kita ke detailnya guys ya Biar kalian bisa lihat lebih jelas apa aja yang ada di dalam box ini Dan setiap sisi di box ini bagaimana detailnya Let's go Oke guys, jadi ini dia barangnya guys ya Copper atau hard case atau gun case ya guys Begini detailnya Disini ada garis-garis guys Bagian satu kita lihat Biasa ya, bagian belakang sama ya Kayak bagian ini guys sama Oke, bagian sini ya dia ada engselnya kiri-kanannya Dan di bagian atas dia ada untuk buka tutup ini guys ya Oke, jadi kita coba buka guys Di dalamnya ada apa Nah, ini buka, udah buka Ini gampang guys Ini locknya hanya kalian tekan aja Terus ketika mau buka tinggal dibuka Ketika kalian buka Isi dalamnya seperti ini ya Ini busa Ini busa guys ya Ini busa telur namanya ya Jadi kalau kalian punya tempat-tempat karaoke Atau tempat-tempat gaming Tempat-tempat nge-record Ini pasti kalian rata-rata itu pada pakai Untuk meredam suara dari luar guys Jadi begini busa Bagian atasnya busa telur Ya kan Jadi ini cocok buat taruh senjata kalian Oke, jadi sebelum itu Mari coba kita ukur panjang kaya lebarnya guys ya Oke, ini dia udah kombin meteran disini guys Coba kita ukur panjangnya dulu berapa guys ya Panjangnya dia sekitar 24 ke 25 cm guys ya Nah, jadi sekarang kita coba ukur dari lebarnya Nah, dari sini ke Oke, kita dari sini aja biar enak guys ya Dari sini ke Tempat bagian Sampai ini handle-nya guys ya Sekitaran 19 cm guys ya Nah, itu untuk lebarnya ya Sekarang kita coba ukur tingginya guys Tingginya sekitar 7 cm guys ya 7 cm Oke, itu dia guys ya Ukuran dari koper ini Memang tidak terlalu besar Namun juga tidak terlalu begitu kecil guys ya Coba kita praktekkan langsung Kita buka dulu Ini busa Disini kalau kalian mau lepas bisa ya Atau kalian mau custom busa juga bisa Kalian pasang lagi Nah, ini tetap bisa masuk Ini awalnya kan busanya itu pasti datangnya peta guys Jadi ini custom memang dari sellernya ya Kalian mau custom apa bisa Ini kosong Disini pun sama juga Tapi bagian ini udah aku lem Biar dia agak lepas-lepas guys ya Oke, jadi mari langsung kita coba Masukin unit ke dalam ini guys Nah, ini dia guys Aku memakai unit dari Glock 18D Cell Ejecting ya Ini udah aku review sebelumnya Di video yang kemarin ya kan Kalian kalau yang belum lihat Silahkan langsung lihat video sebelumnya Ini aku udah review ya guys ya Nah, ini dia unitnya ya Kita coba masukkan disini Memang space-nya lumayan ya guys ya Kita masukkan bagian ini Terus Kita tambah dengan Megajin Ya, ini satu megajin dulu Kita coba guys ya Dimana posisinya ini Terserah kalian ya Nah, udah Selesai Lalu kita tutup Ini tenang guys ya Berhubungan ini busa Jadi dia Ketika tutup Ini bakalan ketat Kuat Agar ini tidak Bergeser-geser ya guys ya Jadi kalian gak usah khawatir Karena ini busa Tidak akan merusak unit kalian juga guys Apalagi ini unit Memang kan Keras guys ya Bukan unit kaleng-kaleng ya kan Jadi kalian mau taruh gel blaster Atau cell ejecting Atau blaster lain Ya terserah guys Yang penting ukuran sesuai dengan ini Ini glock memang Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Tapi aku gak tau Kalau kita mau memakai D-set eagle guys ya D-set eagle itu Sepertinya memang Agak besar dari ini ya Dari glock Jadi kita langsung coba tutup Nah Wow Pas sekali guys ya Tidak ada Goyang Kita goyang-goyang juga Aman ya Tidak jatuh Oke itu dia Buka Nah itu dengan Satu megajin Bagaimana kalau kita Tambah megajin ya Kita tambah megajin Ini misalnya Dua megajin Bisa gak dimasuk ya Kita Atur dulu guys Ini agak atas Ini sini Ya ini Dua posisi Dua megajin guys ya Oke begini Kita coba tutup Wow Muat ternyata guys Ya Tidak goyang juga Tidak ada Suara Kocok-kocok ya guys ya Dan memang Muat Dua megajin Kita buka lagi Wow Oke kita Tambahkan megajin lagi guys ya Ini Tiga megajin Jadi kurasa Sudah gak muat guys ya Mana lagi ya Ya sudah Tiga megajin Atau coba kita Atur begini Ya gak muat guys ya Tiga megajin Gak akan muat Tapi kalau orang Rata-rata biasa Simpan di dalam Gun case Atau copper itu Pasti tetap Satu megajin aja Biar lebih compact ya Nah buat yang main Jail Blaster Megajinnya disini Jadi kalian lebih simple Tinggal bawa Pelurunya Terpisah ya Kalau peluru Kalian masukin sini Ini Kalau untuk cell ejecting Ini mungkin bisa ya Di Sela-sela ini Nah ini tentunya Cellnya ini Tapi gak mungkin Masa lutuh kali Kalian masukin Kesini cell gitu kan Jadi gak Kelihatan Eksklusif gitu guys ya Ya jadi memang bagusnya Kalian ini tetap Taruh satu megajin Dan satu unit guys Jadi dia akan tetap Kelihatan Mantap ya Kelihatan keren Ya Sisi semuanya ini Jadi kelihatan Sangat fit gitu guys ya Ya jadi Begitu dia guys ya Oke jadi langsung Aku kasih tau ke kalian Ini dimana belinya Dan harganya Beserta lain-lain Let's go Oke guys Jadi untuk Harganya ini Adalah harga yang Mungkin Termurah yang aku dapat Di marketplace ya guys Ini aku belinya Di Tokopedia Di toko mana Itu gak akan aku cantumkan Karena ini bukan endorse guys ya Jadi ini aku belinya Di Tokopedia Kalian cari aja Itu banyak Tapi mungkin Setelah sekian lama Aku mencari-cari Menghunting Dan ini mungkin Aku akan temukan Paling murah Dan lucunya guys Begini Ini aku dapatnya Bukan di toko Blaster ya Bukan toko mainan ya Kenapa? Ya karena Rata-ata Aku lihat di toko Blaster Atau toko mainan Jualnya yang Hargis yang begini Modelnya tuh Pada mahal Ada yang harganya 120 ribu Ada yang 80 ribu Ada yang 70 ribu Jadi Padahal bentuknya sama Kayak gini guys Cuma ukurannya gak tau Ya aku lihat sih Mungkin sama ya guys ya Terus kebetulan Ini aku dapatnya Di toko Karaoke guys Ya Lucu guys ya Di toko karaoke Aku dapat Case ini Jadi oke Aku cerita ke kalian Ini sebenarnya Koper Atau case ini Untuk mic Untuk mic Karaoke itu Untuk karaoke Jadi ini Begini guys Ceritanya Nah ini kan Begini awalnya Ini dia Atasnya ini Dibuat Gambar Mic itu Jadi biar muat Kemik ya kan Ini micnya pun yang Gak terlalu besar Yang sedang gitu Tapi aku minta Kestelernya buat Ditaruh atasnya Busa telur Dan dibawa Busa telur Jadi kelihatan Lebih Seimbang gitu Daripada Atas masa Coraknya gitu Mic loh Untuk taruh Mic kan lucu guys Kita mau taruh Senjata ya kan Jadi begitu guys ya Dan harganya Yang aku dapat di toko Karaoke ini Lumayan Lumayan cantik guys Ini aku dapat Harganya Sekitar 55 ribu Udah kita dapat Ini yang termuras Tahu aku ya Karena rata-rata Kalau copper Untuk senjata itu Mahal-mahal ya Ratusan ribu ya kan Tapi kalau untuk Yang sejenis ini Mungkin ini yang termuras Yang aku cari Dan aku sangat puas Dengan barangnya ya guys Dia sangat compact Dengan tadi Blaster aku Jadi kalau aku ketika Mau Membawa blaster aku Piggy keluar main Sama temen Atau mau aku bawa Review Atau buat konten ya Aku bawa pakai ini Ini sangat Mantap Sangat enak Sangat compact Di tangan Kita hand pegangnya Enak guys ya Nah kita handle nya enak nih Oke jadi Kenapa tadi aku bilang Tidak cocok untuk nerf guys Karena Rata-rata ukuran nerf itu Pada gede-gede guys ya Kita bilang ukuran Seperti maverick Nerf Maverick itu Pasti udah melebihi Ini guys Itu gak akan masuk Kecuali kalian beli nerf yang mini Nerf seperti Jolt Nano Fire Big Shock Nah itu mungkin masih bisa guys Yang mini-mini yang kecil-kecil ya Karena rata-rata nerf itu Blasternya pada gede-gede semua Kalian pasti tau sendiri ya guys ya Dari yang aku review itu Pasti udah Kalian lihat Itu gede-gede semua ya kan Ya jadi begitu guys ya Buat kalian yang koleksi blaster Atau Senjata mainan lainnya Yang hampir Bentuknya itu mirip Dengan yang asli Seperti tadi Glock aku ya kan Seperti ini Glock aku ini Dia adalah real skill ya guys Ya paling beda Sikit aja Kalau tidak Kalau pun tidak real skill Ini satu banding satu guys ya Glock aku ya Ini cocok ke dalam ini guys Dan tadi kalian udah lihat Sangat fit Sangat mantap Sangat caur ya kan Oke mungkin Hanya sekian dulu guys ya Review box copper Kali ini ya guys Karena video ini Tidak akan panjang-panjang ya Seperti yang udah kalian tau Semua udah aku jelasin Jadi kalau kalian yang suka Silahkan beli Yang gak suka Yaudah gak usah beli Nah sedangkan Kalau untuk ini Sekedar info Untuk yang senjata laras panjang Itu rata tetasnya Itu pada mahal Yang paling murah Itu 200-300 ribuan Paling murah guys ya Dan kalau kalian beli Yang hard case copper Otomatis udah mahal Bisa 1 juta ke atas Nah ini Untuk Ya pemula-pemula aja Guys ini case ini ya Jadi sangat cocok Buat kalian guys Selamat hunting Dan selamat mencari guys ya Oke Oke jadi Sekian dulu video kali ini Ingat kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe Silahkan komen di bawah Senjata atau blaster Apalagi Yang pengen kalian Lihat Serta yang kalian pengen Aku untuk review guys ya Oke jadi mungkin sekian dulu Sampai disini video kita Aku Calvin Sampai jumpa lagi Di video berikutnya See you in the next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax